Halo, jumpa lagi dengan saya Adi di VA Pro Audio dan juga VA Channel Kali ini saya akan sedikit membahas perkabelan Ini paket VA Cable untuk RTA Analyzer Nah, di sini ada kabel Ini VA Cable ya, TEXG Ini TRS Ini kalau kita lihat, ini TRS Kalau di sini Ini ada tip ring sleeve Ini gold plate Kemudian ujungnya Ini XLR Tiga pin, ini male Nah, ini ada dua set nih Untuk kabelnya ada dua set, karena ini Kiri kanan nanti Oke, nah kemudian ada Satu kabel XLR To XLR Ini kabel mini balance Konektornya tetap menggunakan konektor Gold Ya, seperti ini, ini panjangnya Sepuluh meter, sedangkan yang ini tadi Satu meter Dua kali satu meter Nah, ini ada kabel Untuk pengukuran impredensi Wah, ini yang keren banget nih Kalau kita lihat Di sini Ini ada Kabel Dengan ujungnya Ini JTRS Seperti ini Tip ring sleeve Nah, ini Saya juga menggunakan kabel Dengan kualitas bagus Kemudian ada ujungnya Nah, ini XLR Dua ya Yang satu ada Tandanya nih Merah Yang satunya Nggak ada Kemudian ujungnya ini Spicon NL4 Nah, kemudian ada Paralel Ini ada Untuk konektor penjepit Nah, ini untuk kalibrasinya Di sini udah ada R Kalibrasinya nih Di sini nih Ya, secara kalibrasinya Nanti tinggal gini aja nih Nah, ini Gampang banget ya Kalau udah kalibrasi Ini lepas Ini untuk Ngukur loudspeaker Jika boxnya udah jadi Kalau mau ngukur Transducer Tinggal ini aja Yang dipakai Oke Ini plusnya Ini minusnya Nah, caranya Untuk Pemasangannya Yang pertama Saya akan bahas Di sini Cara pemasangan Untuk smart live Nah, kebetulan Ini paket Penjualan Paket kabel Untuk airtana laser Dan juga pengukuran Impedensi Nah, di sini Saya contohkan Nah, ini ada Sound card Bearinger Tipenya OMC202HD Seperti ini Ini inputnya ada XLR Ini combo Bisa input XLR Ataupun TRS Nah, outputnya ini Ada Dua kali TRS output Nah, kalau untuk Pemasangan Untuk routing smart live Yang pertama Kita ambil dulu Ini kabel Yang TRS XLR dulu Nah, ini kalau Saya ambil Yang warna hitam Karena saya bedakan Yang warna hitam Ini masuk ke L Sini ya Nah Jadi ke sini Oke Nah, ini ujungnya Ini yang Yang merah Ini yang merah Yang masuk ke R Nah, gini Nah, gini Jelas ya Nah, kemudian Yang merah ini Kalau kita lihat Di sini ada input 1 Dan input 2 Masukin aja Di input 2 Oke Jadi ini sebagai Kabel referensi Sedangkan yang ini Yang ujungnya Yang ini Output L Ini untuk Masuk ke mixer Ataupun speaker Yang sedang Mau diukur Kemudian Ini kabel Mikrofon Nah, ini kabel Mikrofon ya Ini masuk ke Input 1 Nah, ini ujungnya Nanti ke mic Ujungnya ke mic Nah, ini Jadi ini Mikrofon 1 Ini sinyal Referensinya Nah, ini untuk Pengukuran Smart live Nah, berbeda Jika untuk Pengukuran Impudensi Saya lepas lagi Saya pinggirkan Nah, kalau untuk Pengukuran Impudensi Yang digunakan Adalah output Pounds-nya Di sini Ini untuk Volumenya ya Ini kabel Impudensi yang tadi Saya masukkan ke sini Nah, ini kan Kabelnya ini Ini ada 2 XLR Yang ini Yang Ada tanda Dan yang Gak ada tanda Ini kalau kita lihat Ini yang ada tanda Merah Yang Gak ada tanda ini Yang channel 1 Masuk Yang ada tanda ini Ini channel 2 Nah, cuma seperti ini aja Routingnya Tuh, simple banget Oke Simple banget Nah, kemudian ini Ke Load speaker Atau transducer Yang mau diukur Nah, yang ini nih Ini masuk USB ini ke laptop Nanti buka Software smart live-nya Kalau untuk pengukuran Impudensi Gak perlu pakai output ini Karena udah pakai ini Jadi langsung Oke Semoga ini Bermanfaat Video singkat Dari kami VA Pro Audio Dan juga VA Channel Terima kasih Yang sudah Menonton video-video kami Semoga Selalu bisa Memberikan Motivasi Dan juga Inspirasi Seputar bidang audio Dan juga teknologinya Sampai jumpa Saya Adi Terima kasih Sampai jumpa